Halo Bransis, Pricebook Mania, ketemu lagi bareng gue Bewok di channel Youtube Pricebook. Setelah sukses dengan Realme 3 Pro, Realme akhirnya mengeluarkan produk terbarunya mereka, yaitu Realme X. Banyak banget nih yang penasaran sama performa dari smartphone yang satu ini. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, gue akan kupas suntas jauh lebih dalam. Tanpa berpanjang kelebar, cekidot kalian tonton video review Realme X ini sampai habis. Pertama kita mulai dari segi desainnya dulu. Realme X memiliki desain yang mirip dengan saudaranya Realme 3 Pro, yang memiliki desain efek dengan pola cahaya. For your information nih, kalau varian warna Realme X yang masuk di Indonesia hanya dua warna aja, yaitu Polar White dan Space Blue. Saat ini yang gue pegang adalah varian warna Polar White, kece ya. Smartphone ini memiliki bezel yang cukup tipis berwarna hitam. Berkat bezel yang tipis tersebut, dengan keempat sisi yang melengkung dan menyatu di dalam layarnya, ngebuat screen to body rasionya super tinggi, yaitu 91,2%. Beralih ke bagian layar. Realme X memiliki bentang layar 6,53 inci, berteknologi AMOLED. Selain itu berkat desain kamera pop-upnya Dosky, ngebuat layarnya jadi makin lapang, dengan aspek rasio 19,5 banding 9, anti-notes club boss Q. Ditambah lagi dengan Corning Gorilla Glass 5, yang membuat layar smartphone ini jadi cukup aman. Tapi kalau mau lebih aman lagi sih, ya pake anti gores lah ya. Realme X juga mengadopsi fingerprint in display, yang lebih aman dan lebih cepat, dari fingerprint in display milik vendor lain. Hal tersebut dikarenakan Dosky sudah menggunakan sensor optik Goodix terbaru, yang memberikan ukuran piksel 44% lebih besar, sehingga menyebabkan jangkauan pengenalan dinamis layarnya mencapai 30%. Kombinasi chipset Qualcomm Snapdragon, teknologi Goodix, dan DSP Acceleration Engine inilah yang membuat pembukaan fingerprint in display-nya lebih cepat. Kalian juga dapat mengatur secara manual nih, 5 animasi fingerprint in display sesuai dengan passion kalian masing-masing. Kita move on ke sektor kamera. Realme X memiliki dual kamera belakang, berkekuatan 48 dan 5 megapiksel, dengan bukaan diafragma f1.7. Kamera belakang utamanya menggunakan sensor Sony IMX586, dan berteknologi Quad in 1 pixel, sehingga dapat menghasilkan foto low light yang lebih terang. Fitur-fitur lain dari kamera belakangnya diantaranya, ada flash, HDR, chroma boost, filter, 2x optical zoom, video, foto, portrait, AI, nightscape, panel, expert, time-lapse, dan juga slow-mo. Berikut bewak saji pun hasil dari foto-fotonya. Ini dia nih, hasil dari kamera belakang Realme X. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari Realme X. Kondisinya di malam hari ya. Kita beralih ke bagian kamera depan. Kamera depannya berkekuatan 16 megapiksel, berdiafragma f2.0, dengan sensor Sony IMX471. Gak cuma itu, kamera depannya juga menggunakan teknologi built-in quad bayar 4 in 1 pixel binning. Jadi gak usah khawatir lagi deh, buat foto selfie di kondisi low light. Berikut adalah hasil perekaman video dari kamera depan Realme X untuk kondisi di siang hari. Dan gue juga ini pake audio dari Realme X ya. Nah, yang ini nih, hasil dari video malam kamera depan Realme X. Seperti yang sudah kalian ketahui, Realme X mengadopsi pop-up selfie kamera, yang hanya membutuhkan 0,74 detik untuk mengangkat kamera selfie-nya. Pihak Realme mengklaim kamera selfie-nya dapat terangkat sampai 200 ribu kali pemakaian. Menariknya lagi, pop-up kameranya menggunakan teknologi drop protection mechanism, atau automatic slide feature. Yang secara otomatis akan memasukkan kamera selfie-nya, apabila HP ini terjatuh pas kalian lagi foto selfie. Lanjut ke performa. Realme X menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 710, yang diproduksi melalui fabrikasi 10nm, dengan arsitektur octa-core cryo. Kecepatan clock-nya hingga 2,2GHz. Kebayangkan ngebutnya kayak gimana nih. Belum lagi ditambah dengan pengelolaan grafis GPU Adreno 616, yang membuat tampilan grafis HP ini jadi makin nyata, dengan rendering gambar 3D lebih efisien dan lebih canggih lagi, Bos. Realme X memiliki RAM 8GB, dan kapasitas memori internal 128GB. Selain itu, Dotsky juga memiliki dua fitur baru, yaitu Hyper Boost 2.0 dan Game Boost 2.0, yang dapat menunjang performa HP ini jadi lebih baik lagi saat bermain game. Di sektor baterai, Realme X memiliki kapasitas baterai sebesar 3765 mAh, yang sudah mendukung teknologi VOOC Flash Charge 3.0, dengan pengisian daya 20V, 5V, 4A, sehingga dapat mengisi baterai lebih cepat. Beralih ke user interface. Realme X menggunakan user interface terbaru mereka, yaitu ColorOS 6.0, yang dikombinasikan dengan Android 9.0, sehingga dapat membuat tampilan antar mukanya, jadi lebih murni dan lebih efisien. Bahkan dapat meningkatkan kualitas visual yang lebih menarik lagi. Selain itu, kita juga dapat menentukan dan mengkustomisasi user interface-nya, sesuai dengan kebutuhan kita. Gimana menurut kalian? Setelah gue review dan kupas tuntas, jauh lebih dalam. Menurut gue sih, dengan Snapdragon 710 dipadukan dengan RAM 8GB, Realme X ini juga patut buat dipertimbangkan untuk dibeli. Atur nantar, thank you buat kalian yang nonton video yang sampai habis. Jangan lupa juga nih, untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook dan Pricebook Otomotif. Bebek banget, ciao!